. Disahkannya rencana peraturan daerah, atau Raperda soal kemitraan perkebunan menjadi peraturan daerah dedinitif, ditandai dengan penanda tanganan berita acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, di Ruang Utama Gedung DPRD Jalan Jajawai, pada hari Senin, 18 Maret 2024. Menurut Ketua Komisi 3, Anjak Pratama Sukma mengatakan, perda ini tidak mencoba mengatur mengenai konflik kepemilikan antara perusahaan dengan masyarakat, melainkan mendorong terjadinya kemitraan perusahaan pemilik perkebunan dengan masyarakat, dalam memanfaatkan lahan perkebunan yang ada. Perkebunan besar, baik itu swasta maupun negeri, mereka wajib melakukan kemitraan dengan pekerja dan masyarakat sekitar. Berapa persen itu? Tidak disebut clear berapa persen, tapi berdasarkan aturan di atasnya itu sekitar 20 persen. Tapi di kali ini, sementara belum. Ini yang penting wajib saja dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menjalankan kewajiban ini? Kami meminta pemerintah daerah membentuk satu tim fasilitasi untuk mensosialisasikan ini kepada seluruh perkebunan dan melakukan fasilitasi dengan masyarakat sekitar bagaimana usaha tersebut dilakukan dalam perjanjian yang tertulis dan menuntungkan kedua belah pihak. Kebatasannya adalah yang pertama si perkebunannya harus aktif, tidak dalam proses pengadilan, terus ada beberapa administratif. Jadi tidak dibatasi, yang jelas di masyarakat sekitar, mereka harus bikin kelompok, nanti difasilitasi oleh tim. Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, menyambut baik perda ini agar bisa bermanfaat untuk kedua belah pihak. Perlu adanya komunikasi dua arah antara perusahaan dan masyarakat. Terima kasih. 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 Terima kasih.